Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bencana tanah longsor terjadi di jalan penghubung Kebupatan Rejang Lebong dan Lebong, tepatnya di desa Tabarnah, Kecamatan Curup Utara. Akibatnya arus lalu lintas dari dan menuju kota Curup sempat lumpuh total. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebupatan Rejang Lebong, Solahudin menerangkan peristiwa tanah longsor terjadi pada kisaran pukul 02.30 Indonesia bagian barat dini hari. Namun proses evakuasi jalan tidak dapat segera dilakukan, lantaran alat berat milik BPB Deerah Kebupatan Rejang Lebong sedang ditempatkan di Kecamatan Bindu Riang. Karena itu proses evakuasi baru dapat dilakukan pada pagi hari. Kebetulan alat berat kita karena disetanbaikan di Bindu Riang, maka kita jemput dulu alat berat untuk mengevakuasi ini. Karena Alhamdulillah mulai dari subuh tadi sudah kita mulai mengevakuasi, bekerjasama dengan pihak PU, kemudian pihak DLH, kemudian Damkar. Jadi Alhamdulillah sudah hampir rampung ini. Sebentar lagi insya Allah. Sementara Kepala Satuan Lelulintas Polres Rejang Lebong, Ibtu Melisa mengatakan, selama proses evakuasi arus kendaraan dari dan menuju ke Bupatan Lebong atau sebaliknya, sempat dilakukan rekayasa. Dan sejak pagi tadi, kendaraan sudah bisa melintasi lokasi longsor dengan sistem buka-tutup. Jadi dari dampak dari longsor memang tadi adanya kekutupan jalan karena proses evakuasi, namun sekarang seperti yang dilihat sudah bisa dilalui kendaraan R4, R6, namun masih kami perlakukan sistem buka-tutup. Dari Kabupatan Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.